Intro Bang Ali mungkin kesibukan sekarang lagi banyak apa sih Bang Ali? Mencari sesuap nasi aja lah Nggak sih sebenarnya kesibukannya seperti biasa aja Kayak misalkan ada kegiatan-kegiatan selain shooting Udah paling main sama anak juga kan Soalnya sekarang gue jel dihukum udah 1 tahun 5 bulan Jadi lagi seru-serunya lah Lagi nggak bisa diemnya lah Perkembangannya udah gimana ya Bang Ali? Dia udah lari-lari terus suka nyanyi-nyanyi Terus kadang kalau misalkan kita lagi makan tuh Dia tuh udah bisa kayak yang kolok minta gitu ya Dia kayak mau-mau gitu Woy kalau ngeliat ada makanan pasti dicecer sama dia Dia lagi seru-serunya Terus kadang gue juga suka nyempetin Kalau misalkan emang lagi nggak ada kegiatan pas siangnya tuh Tidur siang tuh pasti gue temenin gitu Gitu sih lagi lucu-lucu Berarti tipe yang nggak mau kirangan momen ya? Iya itu gue sebenarnya itu Jadi gue juga udah bilang sama istri gue gitu Maksudnya Sesibuk-sesibuknya kita Dalam sehari itu Kita tuh harus bisa interaksi dalam keadaan dia bangun Maksudnya jangan sampai Kita panggil berangkat dia masih tidur Terus kita malam dia pulang Udah tidur juga gitu Jadi gue pokoknya gimana pun caranya Walaupun gue mau pulang pergi Atau ibaratin misalkan abis ketemu orang meeting Terus gue pas makan siang gue usahakan pulang Atau gimana Yang penting gue interaksi lah sama anak gue manis Kok tipe yang ngeabadiin momen juga nggak sih? Video atau foto gitu? Itu lebih ke margin sih sebenarnya Yang momen-momen kayak gitu lebih ke margin sih Tapi gue juga kadang kalau misalkan Ada kayak gimana-gimana foto segala macam Tapi pernah kaget nggak ketika anak melakukan sesuatu yang lu nggak sangka Tidak pikirin apa gitu? Nyanyi sih kayak yang di IG sama Matin Dia nyanyi jadi kita lagi darahin lagu itu dia ngikutin diramanya sih Masya Allah sih Senang banget sih Maksudnya dia sekarang tuh tipe kalian kalau misalkan Contoh gitu ya kayak Dia kan sekarang lagi main kuda nih Terus misalkan lagi dibawa ke tempat kuda Terus kita suka manggil kuda tuh kayak gitu kan? Kita ngikutin dia bisa juga kayak Nah kok bisa juga Jadi dia kayaknya termasuk cepat juga lah Untuk melihat Jadi kita harus lebih hati-hati juga kayak misalkan ngomong depan dia Tapi manggil kuda itu ide siapa sih? Sebenarnya kan Nabilahnya berkuda Terus sekarang Martin juga udah mulai berkuda Terus anaknya Nabilah juga kan berkuda Jadi yaudah Jadi kadang suka ada momen beberapa Bian-bian itu misalkan Nabilah Martin atau anak-anaknya Dibawa ke tempat kuda jadi dia main kuda juga Tapi menerapkan parenting seperti apa sih dari kalian berdua ke anaknya? Sebenarnya sih keluar gue pribadi sih penting kayak gimana sih gue Tidak terlalu mengkonsepkan ya Maksudnya mungkin karena laki-laki gue terlalu cuek Cuman yang jelas itu dia Pokoknya apapun yang terjadi Momen-momen gue gak mau ketinggalan gitu Jadi maksudnya yang paling balik lagi yang gue bilang Kalau misalkan gue sesimpah apapun gue usahakan Gue harus interaksi sama dia Tapi ada niat menyerkolahkan gak? Mungkin di umur berapa gitu ada niat seperti itu? Margin ada Margin ada Kalau gak salah tuh Margin gue gak salah bilang itu Mau satu setengah tahun Atau mau dua tahun lupa Cuman kalau gue pribadi Gue kan mikirnya Jangan udah ya kesian Mungkin dia lagi pengen main apa gimana gitu Ya walaupun kan katanya Habis ini sama sekolahnya tuh Kayak mau play group atau apapun itu Ya gue mikirnya Janganlah main dulu aja Kalau gue pribadi ya Tapi ngatur ntar balikin lagi gini Nah perdebatan kayak begini Sering jadi Ini gak apa Jadi obrolan yang sengit juga Sering Apalagi kan sekarang Margin itu kan rapin namanya Sleep training ya kalau gak salah Sleep training Jadi Gunjal itu udah tidur di kamar sendiri Udah tidur sendiri gitu Terus kadang gue tuh kayak Kalau misalkan habis Misalkan pagi Interaksi gitu Terus gue bilang malam Itu gue kadang ke bindi gue kayak Sayang Gunjal tidur disini dong Tidur disini dong Masa itu gue tuh pengen Kayak nyum-nyum bawa asemnya Gitu-gitu Jadi Margin tren jangan ngetar Dia tidur gak nyanyak Atau dia sleep trainingnya berdantakan Jadi tapi Alhamdulillah sih Masya Allah ya Guzal tuh Alhamdulillah gak pernah kayak Nangis-nangis lagi tidur disini Gak pernah udah tidur-tidur aja Gitu aja Paling gue kendalanya gitu Kadang berdebatnya Tidur sini dong hari ini Tidur sini dong Gitu-gitu aja sih Tapi gak rewel Tapi gak rewel Alhamdulillah gak rewel sih Dia mau dibawa kemana aja Dia tuh mau tidur Maksudnya mau dibawa ke tempat rame Mau kayak gimana Waktunya dia tidur Walaupun cuma sekedar di gedong Tidur Gitu Jadi aku kayak rewel Dia pernah meninggalkan beberapa hari Karena lu harus tinggalko kakak Pernah Gue pernah Kayak misalkan Gue itu sempat tinggal di Bandung Terus sekarang gue tinggal di rumah Jakarta lagi Terus ada beberapa gue kegiatan di Bandung Jadi kayak sehari Kayak gimana gitu Tapi gue selalu kayak Tahu jam-jam dia bangun Gue kirimin video dong Paling lama ninggalin anak Untuk aktivitas kerja Beberapa lah Kalo gue sehari lah Sehari tuh udah terlalu parah Jadi misalkan harusnya gue 2 hari Misalkan harusnya gue di luar kota 2 hari Ya kalo bisa gue sehari aja deh Jadi kalo bisa pepe-pepe deh Gue gak apa-apa capek Yang penting gue gak mau Ketinggalan interaksi lucunya Kenapa sih bisa hape segini Sebagai seorang ayah kan Gak tau ya Mungkin karena ada satu sih Gue kan dulu juga deket sama Puanakan-puanakan gue gitu Apalagi gue selalu udah punya anak Kadang suka buat lu selus Mafean-mafean gitu Tapi ada gak maksimal gitu Artinya itu bisa melubah pola hidup lu juga ya? Ya sebenernya salah satu yang Mengubah semua sih lebih banyak Istri Manang juga ya Habib Manang Jadi maksudnya gue kayak yang Gue tuh sekarang berusaha Untuk memberikan yang terbaik gitu Tapi gue takutnya tuh ada hal yang Gue lupa atau kurang maksimal gitu Jadi kadang kalo dia lagi tidur Suka gue bisikin mafean papaya Mafean papaya Tapi Sofi mungkin Mengurangi syuting atau Pindah ke pekerjaan lain sih Yang lo kerjakan sekarang nih? Gue sebenernya Sekarang lebih kayak Jauh mengurangi syuting sih sebenernya Maksudnya Kayak kemarin baru Sebulan inilah kan Gue alhamdulillah Kayak ada program Program Dari kampas gitu Ya paling Sama misalkan gue ada pekerjaan lain sih Gitu aja sih Lebih ke bisnis atau seperti apa? Ya ada bisnis-bisnis juga sih Tapi ya kecil-kecil aja bro Yang penting bisa makan aja Gitu Tapi ada cara mau nambah Ngomongan lagi Buat temen ini? Ada pembicaraan Cuman kalo gue pribadi sih Gue bilang salam hari Ntar lah tunggu Ujjal udah 2 tahun Jadi pada saat Ya anak Peduanya lahir Ya bedanya hampir Mau 3 tahun lah Gitu sih baru pekerjaan Soalnya kan gue bilang Gue pengen ibarat Pengen memaksimalkan dulu lah Gitu kan Kalo misal anak zaman sekarang Ada yang bilang Takutan ntar kasih sangnya Terbagi-bagi Mungkin kalo gue cipin kebahagiaan Gujjal dulul lah Maistri gue Keren ah Tapi di program atau? Apa? Di program untuk 3 tahun itu? Gue asli gak di program Cuman Ntar Natural aja Natural Tapi ntar mungkin Kalo misalkan udah waktunya mau itu Ya mungkin Ya ada program kecil lah Maling lah Gitu lah Tapi kalo udah tau Apa yang jadi kedepatan sama istri Ketika Ngurus anaknya yang paling Kalo gue tuh kan orangnya Lebih rewel gitu Jadi gue tuh Pemikiran gue tuh dua langkah Kedepan gitu Misalkan dia lagi main kesini-sini Gue tuh udah mikir Kalau awas jadi dia kepentok Ini Kepentok jadi kepentok ini Kepentok ini Jadi tuh misalkan ada beberapa gitu Dia lagi lari Gue tuh udah mikir Wah ini potensi bisa Kalo kejedot bahaya Ini kejedot bahaya Jadi gue kayak Eh itu tuh Awas eneng Sedangkan bini gue Ya udah sih gapapa Nanti anak kecil Gitu lah Tapi ada yang bilang Dia jadi overthinking gitu Ketika Iya bener Dia jadi overthinking gitu Jadi kan alham gue kayak Kalo misalkan ada Apa Kayak misalkan Kumpul gitu ya Atau dia lagi main ke Tempat permainan gitu Gue tuh merhatiin gitu ya Gue takutnya Takutnya gitu ya Ada anak kecil Kayak jahat segala macem Gitu ya Tapi yang nabrak aja Nah gitu Eh gak kalo nabrak Naseng aja sih gapapa Mungkin kan namanya anak kecil Kan ada yang Jahil atau segala macem Gue kan Kayak dalam hati Awas aja gitu 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 Gue takutnya kayak Contohnya ada anak kecil Mungkinnya Jahil yang Entah itu Nendang lah Setelah macam Tapi kalau anak kecil enggak tahu mana bahaya mana enggak Tapi itu merasa beruntung enggak sih punya istri seorang Marjin yang kayaknya pandai banget dalam mengurus anak milik Ya sebenarnya sih Masya Allah, Tabarak Allah ya, maksudnya bahagia juga gitu Maksudnya kan gue mikirnya Marjin itu kan dia kelahiran tahun 2000 Harusnya kan dia umur sekarang ke 2, 3 Harusnya itu fase-fase dia lagi... Hefan gitu Iya dong, lagi sama temen-temennya, lagi main, lagi apa, berkarir, segala macem Cuma dia ya Alhamdulillah bisa menempatkan posisi dia kayak dia kayak ngurus anak terus di rumah Nah Marjin itu tuh dia jarang keluar bahkan gue pribadi suaminya ngomong Kamu tuh main dong matem-matem kamu di rumah mulu gitu Main di sana, malah boleh di rumahin Tapi Marjin yaudahlah mungkin kan dia lebih sering ngerjain pekerjaan Kayak misalnya ada endorse, ada apa gitu Tapi bisa dibilang Marjin sendiri ngurus anak sendiri tanpa ada babysister? Sebenarnya ngurus anak sendiri tapi tetep aja sih di batu-batu-batu-batu-batu Dia kan contohnya kayak misalkan kayak ngeberesin barang-barang apa Tapi Marjin kalo misalnya dia bisa kerjain sendiri, jadi kerjain sendiri sih Gitu Oke, thank you banget lagi Momen lebaran, persiapannya sejauh mana sih? Momen lebaran, persiapan sama ya Itu urusan cewek, kita disiapin baginya tuh kembaraan Jadi Ahli, Marjin, Kapel Ah, Kapel Kapel, udah beberapa disiapin Cuman kan ini Ahli tuh tahun lalu di Tasik Jadi waktu tahun pertama nikah di Bogor Tahun kedua di Tasik sekarang di Bogor nih Jadi persiapannya gak terlalu begitu banyak Karena udah biasa di Bogor Mungkin kemarin, pas tahun kemarin sih persiapannya tuh Jadi sedikit lebih Banyak pikiran aja, kayak banyak pikiran gini nih Ini gue di umur gue yang 34 tahun ini gak pernah gue pulang kampung jauh Udah baru sekarang Jadi apa aja nih persiapannya harus gue bawa gitu Karena kan dari Bandung ke Tasik jauh gitu Takutnya ada ketinggalan apa, ketinggalan apa Jadi lebih prepare ke situ sih Terus gue jalan kan waktu umurnya masih kecil Itu gue anak kecil ya? Hmm, jadi gue anak kecil Jadi pokoknya intinya Apa yang terjadi Perlakaan apa ini gak ada yang ketinggalan gitu Kalo kita kan udah besar di baratnya Mau kurang kaos, kurang apa bisa belikan Kalo bayi, kita jangan sampai Terutama obat-obatannya juga ya? Iya Vitamin Obat-obatan biasanya kalo kayak gitu sih Udah disiapin sama Nyokap gue kalo misal amertua sih Dan paling obat mah, obat pusing segala macem Soalnya kan gue termasuk Mabuk perjalanan juga ya Mungkin udah tua juga gue Jadi karena kalo daerahnya belok-belok tuh Aduh gue pusing, gue gak buat Tapi pernah gak sih di momen hari raya itu Ngalamin yang namanya Kemacetan total ketika mudik? Waktunya ketah sih enggak Karena kita ada motong jalan Waktu itu jalur apa namanya? Gue belum tau Yang harusnya Kalo kita ngomong jalan normal ya Normal itu paling dari Bandung ketah sih 3 jam Mungkin karena emang macet ya Waktu itu kita gak tau Akhirnya kita memutuskan motong jalan Waktu itu perjalanannya lancar Jalan terus Tapi 6 jam Tapi seru lah Maksudnya Bada saat itu gue sangat menikmati Karena kan gue seumur hidup pulang kampung Bogor lagi, Bogor lagi Sedangkan gue tinggal di Bogor Orang Nyokap-bokap gue open house Jadi Mau Lebaran ya di rumah Jadi gue kayak Kerjaan gue bangun Salatit Nunggu anak-anak raceng Eh saudara dateng Gue tidur lagi udah Ntar udah bangun-bangun udah rame Baru ketemu saudara Cuman loh Waktu pulang ke kampung kan Ketemu saudara baru Segala macem gitu Terus Ngerasain lah Maksudnya nuansa-nuansa Takdiran Di Soalnya kan waktu itu kan di Kabupaten Tasik Di daerah Taraju Cikubang Jadi masih Ibaratnya masih Banyak kayak desanya juga Jadi kerasa gitu Takdirannya Terus main petasannya sama warga Seru sih Ada happy-nya juga gitu Maksudnya tuh Ternyata gue ngerasain juga ya Maksudnya tuh pulang kampung gitu Dulu kan pulang kotamu lu Bogor lagi Bogor lagi Malahin berapa rincananya? Apanya? Ehm Kayaknya sih gue malam takbiran Ngintap di rumah Nyokap-ngap gue di Bogor Jadi sholatit Mungkin setelah udah kumpul-kumpul Malahin pulang ke Jakarta Karena kan sekarang tinggal di Jakarta Jadi daerah Nah Udah disiapin Ampau-ampau buat ponakan Yang akan sebagai Sebenernya sih Ampau-ampau Kayaknya Ya sebenernya Gue disiapin juga Pasti ditagi sama ponakan Ya paling Kebetulan sih Ponakan-ponakan kan Kalau gue pribadi Udah berapa sih Nggak sampai sepuluh lah Dan itu gue bocak-bocak Belum Kagak ngerti duit Berarti ya selipin aja Kayak berapa nih buat kamu Ya pasti Tapi nanti kita lihat aja 5 tahun ke depan Nggak ngerti duit Pasti nangi lah Maksudnya sendiri Orang yang Seperti apa sih Ketika mempersiapkan Memiliki lebaran Seperti tadi Bisa dibilangkan Baju kapel Kalo Madya itu sebenernya Lebih detail aja sih Maksudnya Ingin lebih Memaksimalkan Momen Maksudnya Dia kayak sekarang Pena kapel Terus Dari jauh-jauh hari udah disiapin Terus Dia kayak si anjing juga Kita ntar Pake badannya ini ya Warna ini ya Warna ini ya Lebih detail aja sih Kalo kita kan sebagai laki-laki Bantu pake Koko yang bekas tahun lalu Hayo-hayo aja Yang pentingan Istri mana Harus nomor satu Terima kasih Terima kasih Terima kasih